bukan alam ganjar inilah sosok pawang echa aura apa-apa izin dulu echa aura termasuk pendatang baru di dunia hiburan tanah air pemilik nama asli el saja pasal itu memiliki sosok pelindung seperti pawang akhir-akhir ini echa aura kerap dikaitkan dengan putra sematawayang ganjar pronowo yakni alam ganjar karena beberapa kali tampil bersama namun echa aura membantah dirinya menjalin hubungan spesial dengan alam ganjar selebgram 23 tahun ini menegaskan kini berstatus single nama echa aura melejit setelah menjadi cohost acara top pod dalam program itu echa aura berkolaborasi dengan surya insomnia dan indra jegel sosok surya insomnia nyatanya tak hanya rekan kerja bagi echa aura jauh lebih berpengalaman di dunia hiburan suami tiara renata sudah seperti kakak bagi echa echa aura pun bercerita dirinya pernah ditegur oleh surya insomnia gegara lawakannya yang dianggap kelewatan awalnya kan aku kan gombali semua orang pak jarwa kugombalin terus dimarahin ke surya bebernya seperti dilihat dari youtube findes rabu 31 januari 2024 desta pun mengakui kedekatan echa aura dan surya insomnia karena mereka terlibat program yang sama menurut desta echa harus meminta izin surya lebih dahulu sebelum melontarkan candaan udah kayak kakaknya apa-apa harus izin surya dulu sahut desta kenapa emang surya begitu pengaruhnya ke kamu sahutnya tak berselang lama echa aura diminta untuk menceritakan sosok surya insomnia putri pengusaha erwin japa sal ini tampak segan emang dia suka marah-marah kalau kamu lakukan hal yang tak pantas tanya desta kembali melihat echa aura yang segan vincent dan desta tertawa jangan takut timpal desta echa aura lalu menyeletuk kalau dirinya belum meminta izin surya mengenai pertanyaan tersebut akhirnya echa aura pun mengungkapkan alasan kenapa dirinya segan dan patuh dengan surya insomnia yang sudah dianggapnya sebagai kakak sendiri kan dia hidup lebih lama di dunia ini jadi lebih sepuh pungkasnya warganet yang mendengar pengakuan itu di acara finesse pun mengakui bila echa aura begitu dekat dengan surya insomnia